Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Bekauhani terpantau padat. Selain itu, persiapan pun dilakukan salah satunya soal keamanan penerbangan melalui kegiatan remcek pesawat untuk memastikan kondisi pesawat layak terbang. Jelang hari Natal dan Tahun Baru, lalu lintas kendaraan yang memasuki Pelabuhan Bekauhani Lampung, meningkat signifikan. Keribuan kendaraan pribadi dari berbagai provinsi di Pulau Sumatera terus memadati area kantor parkir dermaga. Kendaraan mobil pribadi mendominasi antrean, mengular hingga tiga jam sebelum memasuki kapal. Dari? Dari Lampung. Dalam rangka apa sih, Pak? Dari data PT ASDP Bekauhani, sudah 35.491 penumpang di dalam kendaraan dan pejalan kaki, 677 unit sepeda motor, dan 7.963 kendaraan roda empat, truk dan bus menyeberang melalui Pelabuhan Bekauhani. Lonjakan penumpang arus libur Nataru di Pelabuhan Bekauhani diprediksi pada tanggal 22 hingga 23 Desember nanti. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, Tim Gabungan Otoritas Bandara Wilayah 4 melaksanakan kegiatan ram cek pesawat di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Kegiatan ini untuk memastikan seluruh armada penerbangan dalam kondisi layak terbang dan memenuhi standar keselamatan serta kenyamanan. Total ada 305 pesawat di wilayah kerja otoritas Bandara 4 yang akan melewati proses ram cek. Sedangkan untuk di Bandara Ngurah Rai, Bali, ada sebanyak 95 pesawat. Proses ram cek akan dilakukan secara bertahap, memasuki minggu kedua bulan Desember 2023. Sudah sekitar 20 persen yang telah melewati proses ram cek. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuka apel gelaran pasukan angkutan Natal dan Tahun Baru bersama PT Kereta Api Indonesia di Stasiun Gambir, Jakarta, Kamis Pagi. Kegiatan apel angkutan pasukan Natal untuk memantapkan kesediaan petugas dalam melayani masyarakat. Bukan hanya dari petugas internal KAI, juga berkolaborasi dengan berbagai pihak. Seluruh pasukan ini menegaskan lagi bahwa apa yang harus dilakukan harus konsisten. dan sekali lagi saya minta teman-teman di lapangan bekerja dengan jujur, dengan hati, sehingga layanan yang selama ini sudah habis. Total tiket terjual sekitar 54 persen dari yang disediakan. Namun PT KAI memprediksi puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada tanggal 23 Desember. Beberapa simulasi juga digelar, guna kesiap siagaan para petugas di lapangan. Tim Liputan melaporkan untuk Nat.